Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Kali ini saya akan perlihatkan Antara PCX 160 dengan Vario 160 Yang mana basis mesinnya itu sudah sama ya teman-teman Oke langsung saja Halo teman-teman semuanya Disini teman-teman sudah lihat Antara Vario 160 dan juga PCX 160 Yang mana ini keduanya sama-sama Tipe yang CBS ya Untuk harganya itu sendiri Vario 160 ini di arah kami Di Ketanggungan Berbos Jawa Tengah Tepatnya Rp26.240.000 Sedangkan yang PCX nya Ini di harga Rp31.140.000 Ini sama-sama CBS Tapi CBS nya itu beda Kang Sistem CBS nya itu beda Nah oke kita lihat dulu dari depan ya teman-teman semuanya Ini untuk Vario 160 Memang di depannya itu tampilannya sudah besar Begitu juga PCX Ini lebih besar ya teman-teman tentunya Jadi antara Vario 160 dengan PCX 160 Kalau dilihat dari depannya besaran mana sih Ya tetap masih besaran di PCX 160 teman-teman Nah kemudian kalau kita lihat bagian sininya Nah ini jauh lebih longgar ya teman-teman dibandingkan PCX 160 seperti ini Oke model lampunya juga beda karakternya Dimana untuk Vario 160 itu lebih banyak lekukan Lekukan tajam seperti ini Dibandingkan dengan PCX yang lebih halus seperti ini Dan disini tidak terputus dengan bodinya Kalau Vario nya di bagian DRL nya sama sin itu disini terputus teman-teman Oke lanjut Dimana untuk model daripada velg nya itu berbeda teman-teman Untuk Vario 160 ini modelnya seperti ini Ya tapi dia itu miring ya Kemudian untuk PCX 160 nya teman-teman bisa lihat Nah untuk spakpor sama-sama ini sudah di bawah juga teman-teman Tapi untuk spakpor dari Vario 160 di belakangnya ada pengaman Ini pengaman untuk suspensi di bagian belakangnya Biar kalau ada kotoran apa dia tetap bentuk kesini dulu Jadi agar lebih aman untuk PCX nya sendiri Dia tidak ada ya lebih polos seperti ini teman-teman Nah sedangkan untuk bannya itu sendiri gimana Nah untuk bannya itu lebih besaran di PCX teman-teman Kita lihat ukurannya dulu Paket bandi IRC semuanya ya 110 per 70 ring 14 Kemudian disini untuk Vario 160 nya IRC juga Yaitu 100 per 80 teman-teman Jadi ini 100 per 80 ring 14 ya Jadi kalau ringnya sama ring 14 110 per 70 ring 14 Kalau ini 100 per 80 ringnya 14 teman-teman Nah kalau kita lihat dari depannya bisa dilihat seperti ini Tetap terlihat PCX itu bandnya lebih besar Ya seperti ini teman-teman Kemudian kalau dilihat dari suspensi juga PCX itu disini ini lebih gede ya teman-teman Untuk PCX dibandingkan dengan Vario Nih di suspensi depannya Sama-sama sih pakai teleskopik ya Untuk pengereman di depan Karena ini tipe yang CBS Ini pakai cakram hidrolipson tunggal Tokeco untuk kalipernya warna hitam Dan model disknya seperti ini Kemudian kalau kita lihat di PCX nya Nah ini di PCX nya Dia itu karena ini yang CBS Disini ada dua selang ya teman-teman Sistem CBS nya itu berbeda dengan di Vario Nanti kita jelaskan Kita lihat dulu untuk model disknya juga berbeda Sama-sama ada tulisan kemi break ya Nah yang beda itu sistem CBS pada PCX ini Karena untuk Vario 160 Itu belum menggunakan cakram bagian belakang Yang tipe CBS Kalau yang PCX 160 CBS itu di belakang Sudah menggunakan cakram atau disk ya Jadi bedanya gini Kalau yang CBS di PCX itu sendiri Dia kalipernya satu seperti ini pakai nesin Tapi disini ada tiga piston Yang dua untuk pengereman depan Yang satunya itu yang selang satunya ini Yang terhubung paralel dengan pengereman Atau handle rem di bagian belakang Seperti itu Jadi di tengah itu ada sistem paralel Sedangkan CBS yang diterapkan pada Vario Ini masih menggunakan kawat penghubung antara handle rem belakang Dengan handle rem di bagian depan Seperti ini teman-teman Ini yang membedakan Ya saat saya tarik rem belakang Disini master rem di bagian pengereman depan itu ikut terdorong Jadi pakainya kawat penghubung kalau PCX nya itu menggunakan selang yang nanti selang minyak remnya itu di paralel Jadi disini gak ada model kawat penghubung seperti itu ya Itu untuk pengereman CBS Oke kita lihat dulu untuk pengereman di bagian belakang PCX itu disini pakai cakram Walaupun ini yang CBS Seperti ini pakai nesin untuk kalipernya dan model disknya Sedangkan yang Vario 160 Dia itu masih pakai tromol untuk yang CBS Tapi kalau kita bicara mesin Ini sudah menggunakan mesin 160 ya teman-teman Di SP plus seperti ini model dari filter udaranya Ada tulisannya Vario 160 4 valve Ada bagian sini Ini modelnya Apakah filter udaranya ini modelnya sama dengan PCX Kita lihat Untuk filter udaranya Bisa dikatakan sama persis ini teman-teman Untuk modelnya ya Sini lubangnya Karena memang basis mesinnya itu sama Tapi powernya itu Informasinya dari AHM itu lebih besar di PCX Sama disini ada 164 valve Kemudian untuk di bagian CVT ini Pakai warna silver ya Ada bahan plastik pekasar di bagian luar Modelnya seperti ini Untuk di PCX Oke kita lihat juga untuk di Vario nya Nah untuk di Vario nya Ya sama persis ya Tapi model ininya agak dibedakan sih teman-teman Model di bagian sininya ya Dibedakan seperti itu Suspensinya ini masih satu Sedangkan PCX suspensinya sudah dua Nah untuk ban belakang juga lebih besar di Ini PCX 160 Ini tampilan ban belakang dari Vario sudah lebar Tetapi masih kalah besar sama di PCX nya teman-teman Ini pakai ban ERC biar kita lihat untuk ukurannya Ukurannya untuk Vario 160 120 x 70 ring 14 Kemudian untuk PCX nya Kalau itu tadi 120 x 70 ring 14 Kalau ini 130 x 70 ring 13 Untuk PCX nya teman-teman Jadi kalau ketebalan sininya lebih tebalan di Vario Tapi untuk lebarnya ini lebaran di PCX teman-teman Sedangkan ringnya juga ini 13 Dengan Vario itu 14 Seperti itu Nah untuk kenal pot nya Untuk model kenal pot nya Sama persis Baik di PCX ataupun di Vario 160 Ini model cover dari kenal pot nya Kemudian disini Untuk Vario 160 Cover nya bedanya disini Gak pakai lubang-lubang ya Kalau model ininya Sebenarnya sama hanya model ini Lakukannya disini Kayak gini ada lubang disini Disini ada lekukan Tapi gak ada lubangnya disini Sedangkan PCX Disini gak ada lekukan Sama ada lubang disini Disini ada lubang-lubang Oke Untuk tinggi saya yang 160 Tadi untuk mencoba ini Ya 11 12 ya teman-teman Tingginya Tapi kayak agak lebih tinggi Vario nya ya Malah saya rasa ya teman-teman Gak tau kenapa Terasa kayak tinggi saja Apa mungkin terpengaruh Karena deck nya ini Lebih lebar Dibandingkan dengan Vario 150 ya teman-teman Disini lebih lebar sih Dibanding Vario sebelumnya Kemudian tampilan disini Juga lebih besar Seperti ini Bagasinya juga dalam Ini sama-sama Pakai keyless Seperti ini ya teman-teman Kemudian Sama-sama pakai power charger juga Ini power charger dari Vario 160 Seperti ini Kemudian lumayan dalam Ini teman-teman Dan aman juga dari air Karena disini ada Karet nya juga ini Ya Ada karet nya Seperti ini Buat pengaman Kemudian model nya Ada disini Untuk power charger nya Seperti ini Kita lihat Untuk di PCX nya juga Kalau Di PCX itu Ada disini ya teman-teman Nah ini dia Model nya Nah seperti ini Untuk power outlet nya Kemudian sama ada Karet-karet nya juga Untuk pengaman Oke Untuk jok Ini jok nya teman-teman Kalau untuk jok Empukan mana sih Antara PCX dan Vario 160 Empukan di PCX nya ya teman-teman Tapi untuk Vario ini Di bagian ini Agak Ke atas seperti ini Jadi tadi saat Poncangan itu Gak gampang Kedepan Kayak gitu Berbeda di PCX itu Agak datar Disini datar Kalau secara Lebarnya Bisa teman-teman Lihat Lebaran tetap Lebaran di PCX Empukan di PCX teman-teman Nah Bagasi juga Luas di PCX ya Bagasinya ini 18 liter BBM nya Bahan bakarnya 5,5 liter Jadi PCX lebih Luas 30 liter Ini teman-teman Nah Bahan bakarnya Atau Bensin nya Disini 8,1 liter Kalau untuk Fitur-fiturnya Sebenarnya Yang beda jauh ya Teman-teman Hanya di Vario 160 Maaf Itu belum ada Hazard Sedangkan di PCX sudah Ada hazard nya Ini teman-teman Nah Kalau secara Indikator di bagian sini Sebenarnya Informasinya sama saja Hanya di PCX ini Gak ada Voltase Aki atau Baterai nya ya Namun di Vario itu Ada voltase nya Tapi ada Indikator Akinya juga Sini Kalau Akinya ngedrop Kalau disini Hanya ada Lampu jauh Cut Klakson Sen ISS Ini karena Picek pakai Hazard Dan juga Tombol Stutter Kemudian disini Lampu jauh Dekat Klakson Sen Disini ISS Tombol Stutter Gak ada Hazard nya Nah Seperti ini ya Teman-teman Jadi Dengan Vario 160 Untuk modelnya Itu Masih Sama persis Untuk model Disininya Tapi beda Di bagian sini Kalau yang Vario 150 Itu Lekukan Kedalam Ada Seperti ini Tapi dia Lebih Lebih Datar Teman-teman Oke Untuk Lampu Di bagian belakangnya Ini tampilan Dari Vario 160 Teman-teman Modelnya Seperti ini ya Ya Mirip-mirip Kayak huruf X Juga Kayak di PCX Tapi Beda PCX Lebih Lebih Lebar Lebih Besar Seperti ini Dan Kalau PCX Tidak ada Lampu Buat Plat Nomor Sedangkan Di Vario Ada Lampu Buat Nomor Dan Juga Sen Terpisah Sedangkan PCX Itu Sen Masih Menjadi Satu Dengan Lampu Bagian Rem Di Bagian Belakang Tapi Semuanya Ini Baik Di Vario 160 Ataupun PCX Itu Sama-sama Pake Lampu LED Di Bagian Belakang Depan Sudah Full LED Semuanya Nah Kita Lihat Juga Untuk Model Di Rangkanya Karena Vario 160 Sudah Pake Rangka E-Saf Seperti Ini Di PCX Sedangkan Di Vario Untuk Model Rangkanya Seperti Ini Jadi Karena Sama-sama Pake Rangka E-Saf Jadi Mesinnya Dikantung Jadi Rangkanya Yang Di Bawah Kemudian Mesinnya Yang Di Atas Mesinnya Yang Di Bawah Kalau Model Dari Ini Radiator Ini Modelnya Sama Persis Juga Tapi Untuk Air Cadangan Radiator Itu Beda Untuk Mengisinya Kalau Di Vario Untuk Cadangan Radiator Dia Mengisinya Ada Disini Teman Teman Apakah Ini Bisa Terlihat Indikator Oh Bisa Ini Nah Disini Ada Lapisan Transparan Kayak Gini Ayam Mika Kayak Gitu Biar Bisa Lihat Untuk Cadangan Di Air Radiator Disini Bedanya Sedangkan Pcx 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 Modelnya Kalau Vario Yang Lama Itu Air Cadangan Radiator Disini Nah Sekarang Berpindah Kesini Kemudian Kalau Pcx Itu Justru Air Radiator Cadang Ada Disini Harus Ngelepas Karet Ini Dulu Untuk Membukanya Tapi Ngelepas Ngelepas Gampang Karena Disini Pakai Clip Clip Saja Seperti Ini Jadi Gampang Sekali Nah Itu Dia Teman Vario Dengan Pcx 160 Oh Ya Untuk Sepionnya Kita Lihat Sepionnya Apakah Model Sepionnya Sama Atau Tidak Ya Ini Model Sepionnya Kayaknya Sama Soalnya Nah Ternyata Sepionnya Modelnya Sama Teman Teman Antara Vario 160 Dengan Pcx 160 Sepionnya Sama Ya Nah Selanjutnya Model Di Kiles Nya Juga Sama Persis Tapi Bedanya Disini Untuk Buka Tengki Bensin Ada Di Bagian Sini Tengki Bensin Ada Di Bagian Sini Yang Gak Perlu Buka Jok Untuk Pcx Sedangkan Untuk Vario Seperti Ini Tombol Di Atas Hanya Di Samping Ini Untuk Buka Jok Saja Ke Bawah Saja Ke Atas Nggak Fungsi Sih Kalau Secara Lainnya Sama Persis Sudah Sudah Pakai Kiles Kalau Secara Setang Ya Lebaran Di Bcx Juga Bodinya Juga Lebih Gede Dibandingkan Dengan Di Vario Seperti Ini Setang Nah Tetap Masih Bicara Kenyamanan Tetap Lebih Nyaman Di Bcx Karena Kita Bandingkannya Dengan Bcx Tapi Kalau Dengan Vario 150 Lama Nanti Saya Coba Bandingkan Juga Kalau Ada Unit Vario 150 Oke Itu Saja Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Share Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh